inilah hasilnya PNP shop ninja dimontor siwi para ten yang dibutuhkan gerinda palu as seperti ini bisa juga dengan as roda pasok depan motor reking kupu-kupu GL100 karena proses disini tidak PNP di dalamnya ini akan menggunakan ini asing masuk sini seperti ini contohnya Oke untuk video lengkapnya kita simak video berikut Oke video kita potong biar cepat Oke lanjut pelepasan as kupu-kupu shock ninja Oke kita potong lagi biar cepat prosesnya lalu kita kerinda lagi eh ku as kupu-kupu GL100 nya kita lepaskan kita pukul perlahan biar tidak bengkong oke kita pukul-pukul kita pukul perlahan videonya ini kita cepat cepatkan lalu kita rapikan bagian yang dikena gerinda tadi Oke video kita cepat lagi kita potong kemudian kita gerinda eh bekas asok reking tadi lalu kita masukkan di T atas agar supaya PNP dengan batang as kupu-kupu motor GL100 Oke setelah setelah masuk kita coba kita bautkan setelah semuanya selesai lalu kita pasang di shocknya dengan posisi terbalik nah oke seperti itu selanjutnya ke pengelasan kita alas tiga titik jangan di las langsung karena nanti berpengaruh pada asoknya kita tik titik saja tiga tempat setelah nanti gelas titik tiga tempat kita copot lagi kupu-kupunya ya pengelasan sudah selesai jadi seperti ini hasilnya nah seperti ini yang tadi bekas asok motor dan ini hasil las-lasannya di yang bagian bawah jadi seperti inilah proses PNP shock ninja untuk motor CP atau GL dengan low budget atau ngirit biaya oke sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat sih kalau tidak bermanfaat ya enggak papalah ikhlas aku coba ya sekarang Terima kasih.